Selamat datang kakak Maring Selamat Selamat Mungkin pertama-tama boleh perkenalan diri dulu Nama asalnya dari mana gitu Posisi Posisi apa sisi Posisi juga Nama saya Nama lengkap Rizman Arianto Maring Mungkin nama panggilan sering Nama panggilan dari orang tua Ari Tapi teman-teman lebih sering suka manggil gitu Maring Posisi saya Winger Winger tapi Belakang ini dicoba ke second striker Saya lahir tahun 98 Lagi Chris Mone ya Terus kemudian ada kejadian inilah Kita tahu ada reflet Ada cerita-cerita Ini kasih pas kamu Kan kamu bisa tetap lagi di tempat Yang bisa dikatakan lagi di tempat konflik tuh Ada gak sih cerita-cerita dari orang tua gitu Mas masih kecil Ya cerita dari orang tua sih Gak banyak Cuman Waktu itu Pas usia 1 tahun Jadi Orang tua itu bilang Jadi pas perang Jadi kakak saya lagi Apa itu Lagi pilih-pilih beras gitu kan Tiba-tiba peluru nyasar gitu Peluru nyasar Ya udah langsung panik semua kan Panik kalau informasi dari Kakak juga ada yang tentara Kalau udah ribut Nah jadi Udah keluarga udah pada ngumpul Kebetulan ibu saya bilang Jadi saya masih umur 1 tahun Saya dimasukin dalam dos Masukin dalam dos Udah masukin di mobil Udah kami Pergi dari Timor Leste ke Atambua Indonesia Ya jadi suruh pilihan Dikasih pilihan mau Stay di Timor Leste Atau Lari dari Timor Leste Jadi orang tua milihnya Pergi Dari Timor Leste gitu Jadi sampai di Kupang Saya nginap Nginap Satu malam Di kakak perempuan saya Jadi Bapak ini nitip saya ke Pramugari Jadi waktu itu Dari Kupang ke Lombok Belum ada langsung kan Jadi transit di Bali dulu Jadi saya bawa koper besar Kedulu saya masih kecil Sekarang aja saya Mungkin pendek kan Apalagi duel masih SD Saya pendek jadi Dititip di Pramugari Saya bawa bola Tas ransel Sama koper Saya bawa Waktu itu masih Baru hampir lah dunia Gak salah Jadi saya bawa bola itu ada Gambar-gambar negara itu Jadi bola itu saya bawa terus Dari rumah saya ke Kupang Di dalam pesawat pun Bola itu saya gak mau lepas bola itu Jadi titip di Pramugari Di Kupang udah Bapak lepas saya Cuman titip dari saya sendirian Titip di Pramugari Udah saya naik Mungkin Bapak juga nangis Bapak gak tega tapi Mungkin Pemikiran Bapak saya Mungkin Saya di luar lebih Mungkin akan sukses Begitu kan Daripada saya di kampung Ikuti pergaulan Pergaulan yang gak baik Tapi berarti sebelumnya udah secita itu ya sama bola Kalau di Kapan itu bawa bola gitu Dulu kalau masih di NTT itu dateng buat Kalau bola sangat gila di kampung saya itu Ada nama klub namanya Rinbesi namanya Dulu juga kami Gak bisa ikut SSB gitu Dulu disana ada Ada SSB tapi Gak mampu untuk Apa Entah beli sepatu yang bagus Untuk Pendaftaran Jadi kami Hanya lihat Dari jauh Hanya lihat Gitu Tapi kami juga Main Di kampung juga main Seperti biasa Mempake bola plastik Lulus kelas 3 itu Sempat tangan saya ini Patah juga Sempat gara-gara main itu Latihan Saya tabrak motor kan Jadi pas Ada ini Ada acara lah di rumah Jadi saya pergi Mau belanja ke pasar Jadi pulangnya itu saya tabrak Tabrak orang gitu Jadi Gak terkendali Jadi saya Jatuh Nah tangan saya ini patah jadinya Tangan kiri Tangan kiri patah Udah saya sakit kan Sakit-sakit Tapi Setelah satu bulan itu Saya ini lagi Kayak gak sabar gitu Mau main bola Saya pergi latihan lagi Tapi dengan keadaan Tangan patah ini Ini masih Masih perbank gitu kan Tapi pelatih saya bilang Jangan latihan dulu Kamu istirahat aja Tapi Namanya gak bisa lagi Gak bisa tahan Udah saya di pinggir aja Juggling Juggling Pasing-pasing Kayak gitu kan Mungkin saya udah terlalu Apa ya Gak bisa dikontrol lah Sebab bolanya ini Jadi Kakak saya masukin Saya di pondok Pondok pesantren Namanya Nurul Harmain Pondok pesantren Modern Nurul Harmain Namanya Tapi pondoknya itu Gak jauh dari rumah Jadi kebetulan Ada ustad Di kompek rumah itu Dia Jadi Guru disana Dia jadi bilang Rekomendasi Biar saya masuk pondok Udah saya masuk pondok disana Masuk pondok itu Jadikan ketat itu kan Wilayah pondok itu kan Aturan Apa segala macam itu Jadi Benar-benar terkontrol lah disana Kebetulan juga Pondok ini dekat lapangan Tempat saya latihan Niat kagak saya kan Biar saya fokus belajar gitu kan Gak ingat bola lagi Atau-tau Sampai Sampai dalam pondok Jadi Pondok itu kan Liburnya hari Jumat Bukan hari Minggu kan Kayak sekolah biasa Kebetulan hari Jumat ini Jadwal SSB saya latihan Dan sore juga Nah dari situ Saya bisa latihan lagi nih Di SSB ini Jadi ada Waktu tolong lah Tolong-colong gitu Jadi saya izin Di Ustaz-Ustaz itu Ustaz saya boleh gak Saya latihan di SSB gitu kan Di luar Soalnya saya udah dari lama Saya latihan di situ Ya dari Ustaz-Ustaz Yaudah kamu latihan Tapi Baliknya tepat waktu ya Jadi Kita dikasih waktu itu Jam segini Jam segini harus Sudah dipondok Butuh duit Dari mana Butuh Iya Emang butuh duit Jadi perbulan Di SSB itu kan Ada SPP Waktu itu 25 ribu Nah jadi Uang saku juga Saya dikasih Sama kaget saya Terbatas kan Jadi saya kumpulin aja Itu Jadi uang jajan saya Saya kurang Enggak jajan lah di pondok itu Jadi saya kumpulin Buat bayar SSB Kalau klub profesional pertama itu Bali United Balu United U19 tapi Sebelum Saya Apa Ikut seleksi Bali United Jadi sebelumnya itu ada seleksi timnas U19 Nah jadi itu waktu itu masih Indra Safri kan waktu dia ke Kota-kota gitu kan Kampung-kampung untuk nyari pemain kan Nah dapet informasi Indra Safri akan menyeleksi di Lombok Di Gor 17 Desember Nama stadionnya Bukan Bukan Di stadion Lombok itu Nah jadi Informasi kalau Ini setiap SSB itu Terbatas Jadi bawa pemain berapa Jadi Semuanya kumpul di Gor Nah Saya ini Enggak tahu informasi kan Enggak tahu informasi jelas Yang penting saya ikut seleksi Saya ikut seleksi Wih saya udah semangat ini Jadi memang dari SSB itu kan udah sering lihat Timnas Jadi wih Ada rasa mau jadi pemain timnas gitu kan Jadi saya ikut seleksi Eh pas mau ikut seleksi kak Ad administrasi dulu kan Ad administrasi Jadi pas administrasi itu Tau-taunya yang Seleksi itu tahun 99 Sedangkan saya 98 Wih dari situ saya kayak Udah awalnya udah semangat Udah semangat sekali Jadi kecewa gitu kan Terus saya pulang Kalau Sebelum Sebelum tanding Punya ritual Masih apa itu? Kalau ritual Sebelum tanding itu Karena saya Di pondok Saya itu Baca Yasin Sebelum tanding Kalau untuk kedepannya Saya apa ya Saya mau Apa ingin Berang-anggitu kan Mau jadi pemain timnas lah Timnas Timnas Apalagi bisa Bermain di Luar negeri gitu kan Timor Leste juga luar negeri Tapi ada tawaran Masih pikir-pikir Kalau Timor Leste Satu Dua Tiga Umpan apa Shooting? Umpan Goal atau Asis? Asis Lagi dribble Masuk Nusuk ke dalam Atau Nusuk ke dalam Nusuk ke dalam Second Trigger Second Trigger Tim kebobolan Banyak Tapi menang Atau Cleanseed Tapi seri Cleanseed Tapi seri Biru Atau merah Biru Jadi superstars Di Indonesia Atau Coba keluar negeri Coba keluar negeri Inggris Inggris Apa Itali Inggris Emu Liverpool Susah Limpur Dada atau paha? Apa? Dada atau paha? Wee Wee Mayam 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 Dada Atau paha? Dada 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 Selamat Diyadi Atau paham Pamungkas Apa? Selamat Diyadi Atau paham Pamungkas Pamungkas Karena saya pemain depan Kira-kira 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 Gendo anda Gendo anda Di rumah Terima kasih Telah Beristirahat Halo Halo Kira-kira Terima kasih.